Intro Ya sebelum kita mengundang seorang ahli di ilmu Feng Shui Feng Shui, Feng Shui Feng Shui? Feng Shui, gak tau Feng Shui, oke Kita akan memberikan sedikit referensi untuk anda Apalagi yang suka baca buku, inilah dia Referensi buku Ini adalah bukunya berjudul Almanak Feng Shui Kuda Logam, sekarang kita buka Sekarang kan 2014 berarti tahunnya kuda logam Siapa yang Sionya, Sionya apa masing-masing ini? Tikus Tikus, oke kita bacain tikus Tahun 2014 berada dalam posisi paling buruk Maaf Maaf gue kasih tau Salah banget gue nanya nih Karena hubungan tikus sama kuda selalu konfrontasi Atau Cion Sehingga siklus kuda sangat mengganggu dan merugikan bioritme Sionya tikus Kelipatan 6 ya berarti ya Mungkin Apa tadi kelinci? Klinci Kok kita sama sih? Oh ya? Kita setahun dong You wish banget sih itu Klinci kasih 30 tahun sekian bisa sama Sionya 12 tahun 12 tahun? Mungkin berarti 24 tahun di atas saya ya ampun Enggak Kita sama, kita sama cuma aku lahirnya kecepetan Sion kelinci Di tahun 2014 kembali dihadang berbagai urusan yang tidak mengembirakan Waduh Kok jule gitu? Dan merugikan dari nama hingga materi Khususnya dalam masalah hukum yang disebabkan oleh peselisian, kasus penipuan dan sejenisnya Aduh Kecuali untuk pria bernama Hari Untung Siapa? Monyet Gue gak matain Sambil ngeliat kesini gitu Yoritma Sion Kera di tahun 2014 diwarnai oleh dua faktor Dari sisi materi dan status masih mempunyai pengaruh rezeki dan karir yang cukup baik Dan bisa bertambah kuat Karena ada kesempatan besar yang bisa dihasilkan Yang beruntung pada tahun ini akan punya rumah baru lagi Atau akan pindah rumah Amin rumah baru ya ampun Kayaknya gak ahdol kalau kita coba baca aja Kita undang aja praktisinya yang selalu memberikan harapan atau juga mungkin pencerahan baik buat kita semuanya Pasti udah tau nama suhunya Karena yang memberikan sesuatu yang buruk, perperasakan buruk nama suhunya adalah suhuzon Suhuzon Yang memberikan pengambaran baik adalah dia Suhuyo Suhu Suhu Waduh ini tahun 2014 sudah berjalan Apalagi sekarang pas banget dengan Imlek Tahun ini pengambaran suhu secara general dulu deh Bagaimana tuh? Yang pasti 2014 itu penuh dengan kesedihan Keburukan Kekecewaan Sakit kepala Soh kepala juga termasuk disini Yang tadinya gak sakit bisa sakit disini Iya yang Sio Kerbau Oh yang Sio Kerbau Yang Sio Kerbau akan banyak sakit kepala Oh gitu Terus Sio apa lagi? Jadi Sio yang di tahun ini bagus yang mana tuh? Sio apa aja? Sio Anjing Sio Anjing? Saya Sio Anjing Oke ini akan terjadi peruntungan apa nih? Karena kalau gak salah kat Dion ya Suhuyo ini pernah meramalkan dolar itu pernah 12 ribu dan terjadi Iya betul Makanya sekarang banyak undangan dari bank nih Oh gitu 2014 berapa dolar? Dolar bisa 16 ribu Harga tanah akan anjlok turun cukup besar Bisa 50% bisa turun Ya sebelah tanah berarti ya Turun Berarti yang lagi punya sekarang jual Bagusnya gimana? Jual dulu atau beli lagi nanti? Ya sekarang tanah sudah mulai sulit Memang dari keputusan dari pemerintah sendiri kan Tanah jarang dikasih kredit ya Dan juga orang yang sekarang ini yang mau dulu asal bisa bayar Mau kredit 10 rumah bisa Sekarang kan hanya satu rumah aja Dan juga DPI nya naik 30% Jadi mungkin dengan cara dengan adanya yang begini juga Imbasnya juga terkena Oh gara-gara ketinjakan ya Tapi memang dari CEO sendiri Tahun kuda, kuda kayu Memang harga tanah, harga rumah akan anjlok Kalau gitu, kalau misalnya kita ingin Harga emas naik Mas Oh investasi bagusnya apa sekarang selain dolar? Ya untuk investasi Keperluan rakyat kecil Seperti makanan Consumer goods Itu akan tertolong Tapi kalau yang dari import Ini akan dolar naik kan akan tinggi Kalau contohnya kalau mau beli mobil sekarang nanti Dolar naik ikut naik Oh kalau beli-beli apa sekarang sebelum pada naik semua? Memang dalam Feng Shui ada dua Dua itu kalau sekarang banyak orang bilang Ada yang bilang, oh ini kuda logam Kuda logam kalau yang sudah naik ke surga Contohnya buat sembahyang Orang yang meninggal Dengan cara kuda logam Tapi yang masih hidup Fungsi di dunia ini Fungsi bumi Itu kuda Nah sekarang yang Misalnya kita mau berbisnis Di tahun 2014 Bagusnya ambil apa? Bisnis Ya memang sekarang kan Informasi Teknologi itu kan lagi naik Terus Hasil bumi Terus seperti tubuh-tubuhan Kayak herbal Itu juga lagi bagus Yang lagi terpuruk ya Kayak kontraktor Property ya? Property Terus contohnya air Usaha minuman juga kurang bagus Air Mungkin laundry juga kurang bagus Cucian Terus cucian mobil juga kurang bagus Makanan-makanan? Makanan-makanan bagus Salon bici rambut? Salon bagus Salon gunting Tapi kan banyak orang Chinese Gak boleh Gak boleh bisnis gunting rambut Katanya gunting rezeki suami ya Oh gitu? Iya banyak yang gak mau Suaminya yang punya istri yang tukang gunting rambut Garang mau Dijadikan istri Gak jadi dikawinin biasanya Iya Karena kita bacain Masing-masing tamu kita kan tadi ada ketahuan sionya Kalau menurut suhu bagaimana nih? Siapa nih? Maringka apa tadi? Monyet Kalau monyet Monyet itu kan cerdas, cerdik Monyet kan tidak ada permusuhan dengan kuda Monyet banyak kesempatan Kalau yang belum kawin bisa cepat menikah Kalau yang banyak job akan datang Dan juga banyak rejeki yang bisa didapat Untuk 2014 Cuman memang monyet untuk tahan emosional 2014 Karena banyak sekali keruotan yang akan di ini Tapi memang kalau monyet mau sukses sih Harus kasih bandeng Hari ini hari kasih bandeng masih mertua Kalau yang sudah nikah Kalau belum nikah gimana? Kalau belum nikah kasih saya bandeng Jadi monyet tahun ini bagus Ya makanya orang yang jual bandeng kan laris nih Harga tinggi hari ini Karena memberi bandeng kepada mertua Supaya hidupnya sejahtera Oh bandeng itu ada perlama Berarti nanti saya suruh suami saya beli bandeng Betul Sepasat Karena monyet juga kan? Karena dia Sionya monyet Oh Sionya monyet Sionya monyet ya Kan monyet bagus sih Saya boleh ganti Sionya nggak? Bisa Bisa ya? Tapi tunggu mati dulu Kalau kelinci 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 itu cantik ya Bersih cantik Terima kasih Lagi naas Lagi naas Sedih amat Jadi Ciong itu sebenarnya kan semua orang Ciong itu ada solusinya Jadi kalau kelinci Harus banyak memberi ke orang-orang yang dihormati Ya seperti saya gitu kasih Bisa Bisa Kasih jeruk Makanya kan banyak laku jual jeruk-jeruk tuh Harus yang jeruk mandarin? Jeruk yang manis Yang manis yang nyasem Kasih manis Kasih suhu yuk gitu ya Kasih orang tua Mertua Atau calon Calon mertua Supaya Hidupnya 2014 itu Banyak manis Berarti beri jeruk Untuk buang ciong Solusinya Solusinya itu Buang ciong Makanya kan orang banyak kasih satu dus kemana-mana Ini sedus Sampai tukang jeruk Harusnya naik melambung ya Pada waktu CINCIA sekarang ini Oh itu Tapi kalau jeruk kan biasanya ada asamnya suhu Kalau jeruk sih Emang udah lambang-lambang Lambang kemakmuran Lambang keberhasilan Lambang kesuksesan Untuk yang memberi Makanya saya sebagai guru kan banyak orang kasih jeruk tuh Kadang-kadang sampai 50 dus tuh Di rumah jeruk Kalau imlek di rumah suhu tuh suka buka toko jeruk gitu ya? Kalau dia ada apa diantar ya? Tikus Tikus Kalau tikus juga lagi ciong Yang ciong kan ayam, tikus, sama klinci Tikus itu duitnya itu banyak pengeluaran Banyak pengeluaran dari segi keuangan Nah itu solusinya ada Kasih merah Kasih merah Yang pau Ya maksudnya jangan pakai baju merah, kolor merah gitu ya Semua merah gitu loh Oh serius-serius pakai baju merah? Bukan satu hari ini aja Ini hitung Oh serius pakai baju merah Tapi kalau baju terlebih merah-merah kok Suh Habis kerokan soalnya Kalau merah itu Kaikuang-kaikuang tuh membuang sial Supaya jangan terjadi kesialan pada 2014 ini Supaya lancar, supaya itu Yang orang bilang membuang sial Merah, ini merah Ini merah Kalau babi? Babi? Itu cuma tambung aja Kalau babi Kalau babi Susahnya tuh babi itu Orangnya terlalu Susah tuh? Milih Milih Jodoh dimemilih Terus juga baju memilih Jadi pada waktu 2014 Rezeki banyak Pengeluarannya juga banyak Karena kebutuhan itu banyak Itu babi itu Kesian banget suaminya ya Jadi rezeki sama itu balance Balance Gak apa-apa Yang penting suaminya banyakkan membelanja berarti Ya gak apa-apa kan Suami kan monyet lagi bagus tuh rezekinya Jadi berarti pas Kasih buat babi Tapi babi harus makan dodol Ini kayak gini Iya, suka jangan dodol Makan dodol Nah sekarang kita juga tadi telah melempar Twitter Sebuah hashtag yang berbunyi Angpau to Nacho Sebelum kita bacakan Nah dia Hashtag Angpau to Nacho Pertanyaannya apa sih? Imlek Tahun ini adalah Imlek yang keberapa? Iya Ada angpau Yang tentunya juga akan kita kirimkan Untuk pemenangnya Dan jawabannya Suhu 25-16 ya 25-16 16 Masih gak tau Suhu kan 25-16 ya Yang udah berasa jawab itu Yang menang itu yang udah ada yang pertama kali nge-tweet itu Benar Oke Dan pemenangnya adalah At Rengga Dimastio Karena dia paling pertama jawab di Twitter kita Oh ini dia 25-65 25-65 Perayaan Imlek tahun berapakah di 2014 25-65 Yang menang adalah Rengga Dimastio Hashtag Angpau to Nacho Selamat Nanti kita akan kirimkan angpau Ya Mungkin ada pembacaan dari suhu Yang perlu diketahui masyarakat Tapi kita belum tahu Kira-kira di 2014 Apa nih Nah pertama kali Orang yang kasih angpau Supaya sejahtera Itu harus genap Jadi harus kasih uangnya itu genap Jadi kalau angkanya 4, 2, 6, 8 Itu genap Dan penjumlahnya juga genap Misalnya ngasihnya 20 ribu gitu ya Jangan dong sekarang kan Ada 20 ribu 200 ribu Jadi untuk supaya yang sekarang ini Terhindar dari kesialan itu 2014 Kasih angpau-nya dalam bentuk genapan lagi Ya kalau orang meninggal kan Namanya pepau Pepau pun angkanya harus Intunya harus putih Jadi kalau kasih angpau Juga harus yang warna merah Dan jumlah-jumlahnya genap Kalau yang orang meninggal Kasih angpau-nya putih Jumlahnya harus ganjil Supaya kalau Keberuntungannya itu ada Kalau putih kan kasih ganjil Supaya nggak kebawa Nanti kebawa mati kan ya Terus kedua Kalau kita melihat Hidup kita itu sulit 2013 2014 Kan harus lepas Kesulitan kita semua Nah kesulitan kita semua itu Kita harus datangi Orang-orang yang kita sayangi Seperti orang tua Seperti paman Seperti kakek Seperti sudara Yang memang kaya Yang miskin Kita datangin semua Supaya kita 2014 Tidak ada Kejadian yang jelek Oh gitu Jadi banyak orang itu Sampai berduin Semua ke rumah sudara-sudara Sembayang Semua Ini apa Soja-soja semua Itu memang sih Memerlukan waktu Memerlukan uang Kalau orang tua kan Dikasihkan angpau juga Selain anak-anaknya Yang belum kawin Itu mereka tuh Buat mereka tuh Kulat uang segitu Nggak ada artinya Karena Mereka akan dapat Berlipat-lipat Lebih besar Kalau orang muslim kan Silaturahmi ya Gitu Berarti intinya adalah Kembali kita Apa namanya Bertemu keluarga Itu ada Tentunya juga Ada nilainya juga ya Bertemu keluarga Seperti Silaturahmi Berkumpul kembali Tambah sayang Siapa tau Akan tambah Kasih rejeki Ya kan kayak gitu juga ya Waduh luar biasa Sepertinya Pembicaraan kita ini Kurang panjang ya Waktunya Tapi ini sebuah Kilasan sedikit Kalau mau lebih lengkap Mungkin bisa langsung aja Add twitternya Suhuyo Twitternya apa Suhuyo Twitter juga loh Kusor Feng Shui At Suhuyo At Suhuyo Daris bawah Feng Shui Kusor Feng Shui Dan juga para tamu-tamu kita Juga mungkin ingin menambahkan Twitternya masing-masing Mau ngasih Mendingan nomor rekening Boleh gak Untuk para bintang tamu kita Terima kasih semua datang sini Kita mengucapkan GONGSI FACOY Apa panjangannya tadi GONGSI FACOY ANG PAUNALOI ANG PAUNALOI ANG PAUNALOI Minta duit langsung Dan kita doakan saja Mudah-mudahan Di tahun ini Merupakan tahun-tahun Keberkahan Dan kesuksesan Buat kita semuanya Dan semua yang bagus-bagus Kita amini Dan mudah-mudahan Kita merasakan Semuanya di ruangan ini Termasuk penonton studio Amin Sebagai perusahaan Kita akan melihat penampilan yang luar biasa Tapi kita akan ingatkan Bahwa kita akan ketemu lagi Di episode berikutnya dari Two Night Show Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.